Saudara jenazah korban Sandra Kelompok Abu Sayyaf, Laba'a tiba di kampung halamannya di desa Kamelanta, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Laba'a merupakan satu dari lima WNI yang diculik saat menangkap ikan di perairan Lahat Datu, Malaysia pada Januari silam. Kedatangan jenazah Laba'a disambut isak tangis keluarga. Jenazah Laba'a diterbankan dari Jakarta menuju Kendari. Dan selanjutnya dibawa ke Kabupaten Buton melalui jalan darat untuk dikebubikan di pemakaman umum desa. Laba'a kri Bupati Buton menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah berupaya untuk menyelamatkan korban tapi takdir berkata lain. Saat dilakukan pembebasan oleh aparat keamanan Filipina, Laba'a ditemukan tewas usai kontak senjata dengan kelompok Abu Sayyaf di kota Patikul, Provinsi Sulu, Filipina. Sementara Judah Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, mengatakan Kementerian Luar Negeri terus berupaya untuk memulangkan 4 WNI lain yang masih di Sandra kelompok Abu Sayyaf. Jadi jangan akan terjadi. Keluarga Almarhum Laba'a menyampaikan terima kasih dan penghargaannya setinggi-tinggi kepada pemerintah Republik Indonesia maupun Kementerian Luar Negeri yang telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelamatkan kelima Sandra termasuk Almarhum. Akan tetapi takdir berkata lain, kita semua menyerangkan ini kepada Allah SWT. Ini adalah yang mungkin bagi Almarhum, ini adalah yang terbaik. Seperti tadi sudah disampaikan, Pak Bupati, pemerintah serupaya semaksimal mungkin untuk bisa membebaskan keluarga kita. Namun Allah berkendak lain, terkait dengan hal ini kita akan terus upayakan untuk membebaskan 4 Sandra WNI yang lain, bekerjasama dengan otoritas di Filipina. Dan kemudian untuk langkah ketegahan, kiranya bagi bagaimana negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri dapat melakukan itu dengan cara yang aman. Terima kasih telah menonton!